Intro Politik tak lagi menjadi arena yang dihindari anak muda Ribuan anak muda ikut berkontestasi, berebut suara Komisi Pemilihan Umum mencatat lebih dari seribu anak muda usia 21 hingga 30 tahun Terdaftar sebagai caleg tetap pada pemilu legislatif Februari 2024 nanti Ini baru caleg DPR RI, belum termasuk caleg untuk DPRD tingkat 1 dan 2 Ketelipatan anak muda dalam politik harus disambut dengan tangan terbuka dan riang gembira Selama ini diniatkan guna memperbaiki kondisi bangsa dan negara Namun ketelipatan anak muda dalam politik bisa menjadi tanda tanya Jika hanya sekedar mencari pekerjaan di Senayan atau ikatan kekerabatan Bukan karena harapan dan cita-cita membangun Indonesia ke depan Karena itu muncul pertanyaan Apa alasan dan tujuan mereka ikut berlaga, berebut suara? Apakah karena asa dan cita-cita? Atau hanya cari kesibukan dan pekerjaan semata? Dan bagaimana strategi yang akan dilakukan agar mereka bisa lolos ke Senayan? Inilah satu meja di forum spesial pemilu Saleg muda, cari kerja, atau cita-cita? Terima kasih telah menonton! Bisa menutup mata bahwa partai politik itu seringkali menggunakan jalan pintas untuk memenangkan pertarungan secara politis Oke, mengawali satu meja di forum spesial malam ini telah hadir sembilan caleg muda dari sembilan partai politik Saya persilahkan memperkenalkan diri dari ujung saya paling kanan, Ismail Bahtiar Silahkan perkenalkan diri Assalamualaikum, saya Ismail Bahtiar, caleg DPR RI Sulawesi Selatan 2 Saya ingin menyampaikan bahwa anak muda itu bukan cuma usia Anak muda itu adalah energi, ide, dan eksekusi Olehnya, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, melalui Kompas TV Insya Allah, dari Jakarta untuk Sulawesi Selatan 2 Satu suara, sejuta kebaikan Insya Allah Satu suara, sejuta kebaikan Oke, selanjutnya Rafib Muhammad Rizkullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rafib Muhammad Rizkullah Saya caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jakarta 2 Meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri Pada kesempatan hari ini, saya ingin sampaikan bahwa Berbicara anak muda, berbicara jutaan anak muda lainnya Yang belum memiliki kesempatan Belum memiliki kestaraan, dan masih banyak kesenjangan Di level anak muda itu sendiri Hari ini, kita berbicara 5 menit untuk 5 tahun kita Untuk Jakarta Satan dan Jakarta Pusat yang lebih maju Terima kasih Oke, selanjutnya Sindi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, nama saya Sindi Monica Salsabila Setiawan Caleg DPR RI dari Sumatera Barat 2 Yang diusung oleh Partai Nasdem Saat ini, saya merupakan bendahara DPW Nasdem Sumatera Barat Dan saya mengawali karir politik saya sebagai pengusaha dan aktivis sosial Saya juga sudah turun sampai ke 600 titik di Sumatera Barat Dan gagasan yang saya usung adalah pemerataan akses Khususnya kesehatan dan infrastruktur untuk masyarakat Sampai ke daerah pedalaman Terima kasih Oke, Seno Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aryo Seno Bagaskoro Usia saya hari ini 22 tahun Saya tidak bisa menawarkan banyak pengalaman panjang di dalam politik Tapi saya memilih untuk berproses di partai politik Yang saya yakin punya kadrisasi dan basis ideologi yang baik Yang sesuai dengan angan-angan saya tentang masa depan bangsa Dan itu DPD Perjuangan Sejak 3 tahun yang lalu saya menjabat sebagai ketua saya partai di kota Surabaya Oleh karena itu saya memilih berproses dari tingkatan terbawah Hari ini saya berbeda dengan teman-teman yang lain Saya maju di DPRD kota Surabaya Dabel 3 di Surabaya Timur Di situ saya ingin berharap dan saya ingin berjuang bersama lebih banyak kawan-kawan muda Untuk memastikan bahwa proses politik kita inklusif terbuka Tidak boleh ada lagi anak-anak muda yang bingung mencari sekolah Tidak boleh ada anak-anak muda yang galau karena mencari pekerjaan Semuanya harus didengar, semuanya harus berjuang bersama-sama Terima kasih Oke Seno, Sandra Salsabila Assalamualaikum, nama saya Sandra Saya calon DPR RI dari wilayah Jawa Timur Lima, Malang Raya Usia saya sekarang 24 tahun Dan background saya sebagai professional data consultant Selama 6 tahun saya meniti karir Dan sekarang saya berjuang untuk DAPIL saya Agar anak muda mendapatkan kesempatan untuk pelatihan gratis Dan juga mendapatkan akses yang cepat untuk mencari pekerjaan Terima kasih Dari pekerjaan Abraham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Abraham Serijaya Calon anggota DPR RI dari Partai Golkar DAPIL DKI Jakarta II Yang meliputi DAPIL Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri nomor urut 3 Sebagai calon anggota DPR RI Saya hadir untuk berbicara mengenai penegakan hukum yang berkeadilan Seperti kita ketahui penegakan hukum di Indonesia belum Atau masih jauh dari kata sempurna Saya sendiri sebagai seorang advokat dan kandidat doktor ilmu hukum Saya berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan hukum yang berkeadilan Selain itu saya juga ingin memastikan penegakan hukum yang ada di Indonesia Semuanya independen dan bebas serta profesional Mari kita jadikan negeri kita Indonesia yang tercinta Dimana hukum dijunjung tinggi Terima kasih Oke selanjutnya Rubi Khairani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rubi Khairani Shifadia Saya adalah caleg DPR RI dari DAPIL Lampung I Dengan background saya sebagai pengusaha Saya ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia Mampu menjadi mandiri secara ekonomi Dan juga berpendidikan tinggi Untuk meyakinkan Indonesia kita akan selalu maju Hilary Brigita Lasut Terima kasih Saya Hilary Brigita Lasut dari DAPIL Sulawesi Utara Saya dari Partai Demokrat Saya punya tagline Petugas rakyat yang muda, cerdas dan berpengalaman Melayani dengan kasih, kejujuran dan ketulusan Sebagai seorang dokter hukum perempuan Saya tahu bahwa di Indonesia Tidak banyak orang-orang yang bisa mampu mempertahankan idealismenya Kita melihat bahwa Indonesia membutuhkan anak-anak muda Yang mampu untuk bertahan Terhadap visi, misi Sejak awal dia emban Dan tentunya Kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara real Tidak hanya membawakan kata-kata Tapi mampu untuk berjuang Dan juga untuk berkorban buat masyarakatnya Bahkan ketika ia harus mempertahankan jabatannya Saya ingin jadi wakil rakyat Yang paling baper untuk masyarakatnya Menjadi dewan perwakilan netizen Yang tentunya bisa dipercaya Dan tentunya bisa terus dipegang Sampai akhir masa jabatan saya Oke Hillary, kemudian Ayu Arianti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ayu Arianti Saya caleg DPR RI dari Dapil Jabar 3 Kota Bogor Cianjur Nomor urut terakhir, nomor 9 Seperti yang kita tahu Indonesia merupakan negara hukum Dan saya ingin sekali Untuk ikut andil dalam membuat kebijakan Berupa peraturan dan juga perundang-undangan Yang ada di Indonesia melalui DPR RI Dan dari sini juga saya ingin memotivasi anak-anak muda Bahwa anak muda harus berani untuk terjun ke politik Harus berani untuk berpolitik Dan jangan mau untuk dipolitisasi Terima kasih Jangan mau untuk dipolitisasi Itulah sebetulnya mimpi-mimpi visi dari anak-anak muda Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh panelis Hefendi Kasali Malam Dan Mbak Ivi Batuta Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan ada juga mahasiswa dari 4 kampus Universitas Negeri Jakarta Kemudian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lebih rame mahasiswanya ya Universitas Muhammadiyah Jakarta Dan Indonesia Esa Unggul Oke Saya ingin tanya dulu kepada Abraham ya Saya berkritik dari Hukum yang gak adil Gimana akan memperjuangkan hukum yang adil Bukan hukum yang tidak adil Hukum yang Saya memperjuangkan hukum yang berkeadilan Berkeadilan Apa bedanya? Jadi begini Saya boleh bercerita Mengenai pengalaman Saya kebetulan seorang advokat Saya juga mengadvokasi Masyarakat Mes Tanah Abang Yang ada di Cendrawasi Mereka Sudah tinggal di Cendrawasi Tanah Abang selama 59 tahun Oke Diberikan izin oleh Presiden pertama kita Soekarno Lalu sekarang Pemprov Papua Karena ada Kepentingan Bisnis Minta mereka untuk pindah Di relokasi ke Bekasi Yang dimana Satu rumah itu Hanya luasnya 30 Oke Satu kakak isi 8 orang Atau 9 orang Mereka datang dengan tim lengkap Datang ke sana Meminta mereka 3000 kakak harus keluar Di bulan Desember ini Kalau tidak Mereka akan dibidana Kita memberikan advokasi Yang sudah bertahun-tahun Sudah satu setengah tahun Mereka mendapatkan keadilan Dan terus-terus di provokasi Tapi Anda DPR loh Mau ngapain sebenarnya? Di DPR kami memiliki kewenangan pak Karena kebetulan Mereka mendapatkan somasi Dari kejaksaan tinggi Papua Oke Nah tentunya kami juga Sebagai pengawas Kita bisa mengawasi Kejaksaan juga Ya itu yang ingin Kita perjuangkan Untuk masyarakat Papua yang di Jakarta Terima kasih Oke Saya ke Sindi ya Tadi turun 600 titik ya Di Sumatera Betul Di Sumatera Barat Dapil 2 Mencakupi 8 kota 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 Gimana Pak? Naik apa itu? Naik mobil tentunya Tapi ada beberapa daerah Yang tidak mungkin Dengan mobil biasa Jadi kita naik mobil Double cabin disitu Berapa lama 600 titik di datangin tuh? Dalam satu setengah tahun Satu setengah tahun di datangin? Iya Karena dalam Itu kalau dihitung uang Sudah berapa habis ini? Sudah berapa habis Sudah dihitung uang itu? Kayaknya gak boleh Sebut spesifik deh Yalah kira-kira kan boleh disini Dua lah Iya bisa lebih dari itu Lebih dari dua? Jadi modalnya sekitar 2 M-an ya Untuk nyalek Khusus untuk operasional Dan makanan yang kita kasih Kepada konstituen Iya kurang lebih Oke luar biasa Saya ingin tanya Ada dua hal yang menarik ya Kalau kemudian tadi PKS Mas Ismail Bahtiar Dari DPRD Mau naik kelas ke DPR Senayan Tapi Seno kan mengatakan Udah gue di DPRD kota aja sih Ismail kenapa mau naik kelas? Pertama Saya ingin sampaikan ke Pak Budimban Bahwa DPRN kan kolektif kolegial Wewenangnya masing-masing berbeda Saya masuk ke DPRD Sulawesi Selatan tahun 2019 Pengalaman saya cukup menarik Tidak menggunakan baliho Tidak menggunakan spanduk Dan semua saya persiapkan Social media dan movement Jadi kami hadir ke masyarakat Jauh-jauh hari sebelum masa kampanye Dan ternyata itu cukup efektif Artinya apa? Bahwa kesadaran masyarakat Untuk memilih orang yang tepat Orang yang benar Itu sangat tinggi Cuma kadang-kadang mereka dihadapi Pada kondisi lima tahunan Pragmatisme Siraman rupiah Ini yang membuat Penyedikan politik warga kita Akhirnya tidak begitu Menghadapi realitas yang seharusnya Sehingga kemudian Saya menganggap bahwa Ada banyak wawenang Pada tingkatan kolektif Kolegial di tingkat provinsi Harus kami emban jauh lebih baik Ketika 2019 Status saya baru selesai Sebagai masyarakat Bidik misi Di Universitas Sasanudin Saya melihat bahwa Peluang ini bisa saya buka Jauh lebih lebar Dengan cara apa? Saya harus masuk ke dalam sistem Dan inilah yang kemudian Saya persiapkan Harapkan masuk ke dalam sistem Bisa lebih baik PKS menjamin dan mengganerasi itu Kenapa? Proses kaderisasi PKS Disiapkan dengan cara Yang sangat matang Tidak langsung dimasukkan Karena tidak ada kesiapan apa-apa Oke baik Kalau Seno Kenapa? Kok tidak loncat kesenayan saja? Kalau saya pulang balik ke Jakarta Kalau milih Di DPRD Surabaya Iya Memang karena Saya ingin belajar dari Proses yang paling dekat Dengan masyarakat Dan itu harus dilalui Step by step Buat saya pribadi Pilihan terbaik Untuk melatih diri Adalah ya di kota Dimana saya tinggal Di Surabaya Disitu saya bisa belajar Bertemu langsung Belajar mengawal Legislasi Belajar memonitoring Mengkontrol Dan saya bisa Bertemu dengan beragam Masalah di sana Yang saya rasa Saya akan lebih bermanfaat Jika saya mengikuti Tahapan kaderisasi itu Dengan baik Tidak hanya di kepartaian Tapi juga di dalam Proses politik Di kenegaraan Oke baik Dari advokat saya ke Ruby ya Seorang pengusaha Dan sekarang mencoba Nyalek gitu Tadi ngomong soal UMKM Sebagai legislator Kalau terpilih Apa yang mau dikerjakan Ya Bapak Jadi Ruby Mau cerita sedikit Tentang background Ruby Ruby ini Backgroundnya sebenarnya Di Fashion Design Kita adalah seorang Desainer 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 betul Dan kita memiliki Usaha pakaian sendiri Dan sebagai Seorang pengusaha UMKM Ruby merasakan sendiri Kesusahannya Dalam membangun Sebuah usaha Bagaimana cara kita Memanage Dan cara kita Membangun usaha itu Untuk terus berkembang Nah menurut Ruby Di Dapio Ruby sendiri Di Lampung Lampung 1 Potensi untuk Mengembangkan usaha itu Sangat banyak Kita terkenal Dengan kopi Kita terkenal Dengan pariwisata kita Kita juga terkenal Dengan seni budaya kita Dan ini banyak Yang bisa dikembangkan Oleh masyarakat Untuk meyakinkan Mereka bisa Menghidupkan diri mereka Dan keluarga mereka Dengan mapan Dengan secara mandiri Secara pantasnya Nah makanya Sebagai seorang Anggota DPR RI Kita ingin memastikan Bahwa kita bisa Memberikan Anggaran yang tepat Kepada masyarakat Lampung Agar mereka bisa Merealisasikan Impian-impian mereka Oke baik Rafib Ini kan sering bicara Soal kesetaraan Anak muda Dan para generasi Baby boomer Seperti saya Kesetaraan seperti apa Jadi gini pak Mungkin sedikit cerita Saya nih Lahirnya disini pak Di Jakarta Di Jakarta Saya lahir di Jakarta Cari makannya disini Besar disini Sempat hijrah sekolah Di Bandung Kerja Di luar Terus akhirnya Balik lagi ke Jakarta Hari ini Yang saya selalu Sampaikan ke anak muda Di Jakarta Selatan Dan Jakarta Pusat Saya cuma sedikit Lebih beruntung Sedikit lebih beruntung Dalam artian bahwa Kesempatan itu Hadir Di depan saya Pertanyaannya Apa yang sudah Apa yang harus dilakukan Sama orang yang sudah Diberikan kesempatan Tarik naik pak Semua teman-teman yang ada Saat ini mencari kesempatan Jadi kita berbicara Untuk mendorong Memastikan bahwa Hari ini Jakarta Selatan Dan Jakarta Pusat Terlihat sebagai Satu kota metropolis Yang sangat indah Sangat megah Sangat mewah Bahkan sampai ada Julukan sendiri Anak Jaksel Anak Jaksel Karena kan Anak Jaksel adalah Epitomnya Atau titik sentralnya Kemewahan Yang ada di Indonesia ini Tapi itu Tidak dibarengi Dengan Proses Atau Penyerapan kesempatan Yang terjadi Untuk Anak-anak Asli Wilayah Jaksel Dan Jakpus Jadi Bicara hari ini Sebagai anggota Legislatif Nantinya Saya akan memiliki Tiga kewenangan Tiga kewenangan Membentuk legislasi Melakukan penganggaran Terhadap legislasi tersebut Dan melakukan pengawasan Terhadap legislasi tersebut Oke Baik Borongan ini Yang akan kita Borong untuk Memberikan kesempatan lebih Untuk anak muda Jaksel dan Jakpus Ayo Tadi mengatakan bahwa Anak muda saatnya Andil Punya kontribusi Dalam pengambilan Kebijakan Pastinya Anda Bisa perankan Nanti kalau terpilih Jadi DPR seperti apa? Ya tentunya Pak Selama ini anak-anak muda Mahasiswa-mahasiswa Rajin banget untuk demo Ke DPR RI Rajin demo Rajin demo Dan hal tersebut Adalah menuntut Suatu kebijakan Yang dibuat oleh pemerintah Dan dari situ Ketika penolakan-penolakan Tersebut Seperti tidak ada artinya Ketika Orang di dalam DPR RI Itu yang dibutuhin Cuma tanda tangan Orang-orang yang di DPR RI Jadi menurut saya Ketika anak-anak muda Itu banyak yang masuk Parlemen Itu anak-anak muda Akan merasa terwakilkan Soalnya anak-anak muda Itu terkait Pemikirannya Itu bisa Bisa disetarakan juga Dan saya yakin Anak-anak muda Contohnya Yang di DPR RI Itu dengan Persentase pemilih Yang hampir 52% Anak muda Namun Orang yang di dalam Parlemen Koreksi kalau saya salah Setahu saya hanya 18 orang Dari usia Yang di bawah 30 tahun Dan kebetulan Partai Amanat Nasional Disitu punya 5 Diantaranya Dari 18 orang Dari 18 anggota DPR RI 5 diantaranya itu Adalah dari Partai Amanat Nasional Dan dari situ Adalah salah satu Bukti konkret Bahwa Partai Amanat Nasional Memang memberikan ruang Anak-anak muda Untuk berpolitik Dan bukan mempolitisasi Anak-anak muda Bukan mempolitisasi Anak-anak muda Sandra Salsabila Tadi Anda bicara soal Lowongan kerja Dan lain sebagainya Persisnya Kalau Anda terpilih Sebagai legislator Apa yang mau dikerjakan Sebetulnya Oke Pak Jadi untuk Cerita dulu Sebagai faktanya Sekarang Kabupaten Malang Itu adalah Wilayah dengan Penduduk miskin tertinggi Di Jawa Timur Tetapi fakta lainnya Juga adalah Kabupaten Malang itu Punya banyak sekali potensi Yang belum pernah Di eksplor Padahal menurut saya Itu ada potensinya Sangat besar menjadi Ubud atau Bali kedua Jadi program saya Ada dua Yang pertama itu Saya ingin memastikan Bahwa anak-anak Di seluruh Malang Raya Mempunyai akses Untuk pelatihan karir Dan kedua juga Untuk pemodalan usaha Karena kita tahu Pekerjaan itu Paling banyak datang Dari UMKM Itu bisa diserap juga Oleh anak-anak muda Di seluruh Malang Raya juga Oke baik Dari kita Haliri Adi Anda sebagai dokter Ilmu hukum perempuan Tadi juga Anda mengatakan Petugas rakyat Dan Dewan Perwakilan Netizen Mengapain nih Antara netizen Rakyat Dan DPR Kalau saya Sebagai seorang anggota Dewan yang sudah pernah Menjabat ya Walaupun hanya tiga tahun Dan langsung Disingkirkan Yang setelah Tiga tahun menjabat Dan sepertinya Saya membuat Banyak sekali musuh ya Di kantor DPR Emang banyak musuhnya ya Mungkin lebih banyak Dari teman Jadi ketika seorang Wakil rakyat muda Ada di kantor DPR Dan dia sifatnya Tidak mengganggu Dan tidak membuat Kerecokan Ketika ada terlalu banyak Permainan-permainan Penguasa yang mungkin Atau permainan orang-orang hebat Yang mungkin Tidak berdampak positif Buat masyarakat Tentunya seorang anak muda ini Dengan model-model saya Waktu itu umur saya 22 tahun Ketika saya masuk Pasti yang akan Saya ciptakan itu Lebih baik musuhnya Sehingga kemudian Yang menjadi Cara berpikir saya Yang utama adalah Bagaimana saya harus siap Walaupun saya harus Kehilangan jabatan saya Walaupun saya harus Berkorban Harus mungkin Dibuat seperti apa Nama baik saya di luar Oleh orang Dengan pihak-pihak yang Mungkin berkepentingan Ya saya harus tetap berjalan Untuk kebandingan masyarakat saya Dan itu tidak akan mudah Itu tidak akan mudah Teman-teman mungkin Akan berhadapan dengan Penguasa-penguasa Yang punya jaringan Yang mampu Untuk menggunakan netizen Untuk merusak Nama baik teman-teman Dan itu hal yang bukan Cuma saya alami Tapi banyak di alami Teman-teman yang lain juga Jadi buat saya Kenapa saya bilang Harus ada Dewan Perwakilan yang baper Karena saat ini Semua orang bilang Jadi politisi Tidak boleh baper Padahal kita kekurangan Orang-orang berperasaan Di DPR itu Tidak berperasaan semua ya Kurang lebih Oke Jadi banyak itulah Gambaran Kira-kira gambaran Dari caleg-caleg muda Yang telah menyampaikan Gagas saya Agar baper Ingin membangun ini Membangun itu Tapi bagaimana Nanti panelis melihat persoalan itu Setelah jeda berikut ini Komisi pemilihan umum Mencatat lebih dari Seribu anak muda Usia 21 hingga 30 tahun Ikut berebut suara Menjadi wakil rakyat di Senaya Apa alasan mereka Terlibat kontestasi Benarkah Demi cita-cita Memperbaiki kondisi bangsa Atau hanya sekadar Cari kerja semata Bersama sejumlah caleg muda Ikuti Satu Meja The Forum Spesial Pemilu Rabu 3 Januari Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV Sampai jumpa di��� achub miskinn Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Ini dia. Terima kasih. 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 Aku sebenarnya jujur ya mas, aku ini caleg modal sosmed pertama. Jadi pertama kali aku datang, masyarakat semua pada rata-rata ya teriak minta duit lah, minta 50 ribu, minta 100 ribu. Tapi mereka tahu aku caleg modal sosmed yang dari sebelum aku menjabat, aku sudah punya basis masa. Sekarang anak-anak muda, kenapa aku bilang masih mungkin untuk berpolitik dengan duit yang so-so? Karena kita ternyata bisa pakai sosmed kita untuk bikin konten-konten viral, followernya naik, buka endorse. Dari situ kita muter-muter sendiri, aku bantu masyarakat dengan followers aku untuk aku datang ke UMKM-UMKM, siapa yang mau di-endorse gratis. Langsung, langsung. Oke, saya ke Ivy dulu loh, Ivy gimana kalau ada menambahkan dalam perspektif itu? Soal apa uang bukan segala galanya tapi segala galanya uang juga sih. Wow baru tahu loh disini, karena bukan masalah uang bukan segala galanya. Tapi baru tahu bahwa ada yang tadi bilang katanya gak seglam itu, gak sebanyak itu gitu kan. Wow gitu, karena sebagai makma yang aku denger-dengar di antara rumpian kita nih gitu ya, rumpian komplek ya, tempat aku tinggal ya gak kayak gitu gitu kan. Tapi kan ternyata ada angka-angka yang juga cukup, tadi kan kayaknya realistisnya tuh di 4 sampai 10 M. Nah tapi aku mau menanggapi dulu nih ya tadi ya, ketika Bang Effendi bilang bahwa ini kalau caleg-caleg muda ini menarik karena biasanya anak muda jujur. Eh tunggu, sebentar, sebentar, sebentar. Tunggu benerin duduk dulu, benerin poni, tunggu. Tunggu, karena gini. Nanti sampai lain lagi tenang. Gini, gini, aku gak bilang mereka gak jujur nih. Gak, aku gak bilang gitu, jangan salah. Cuman aku mau ngingetin aja ya. Ini loh, anak-anak muda jaman sekarang bukan caleg-caleg ini, tapi kalau misalnya korupsi pun juga gila-gilaan loh. Mereka itu belajar kayak misalnya begini, yang kemarin call play aja, coba tuh ya, yang 48 tiket-tiket yang ngejual tiket itu. Berapa 40 miliar? Waktu angkatan kita Bang, ya walaupun memang sih ya kalau tingkat inflasi, misalnya dulu ngambil 1 miliar atau 2 miliar, dibandingin sekarang 1-2 miliar tentu pasti ada pertambahannya. Tapi juga gak 40 miliar kan gitu. Dan sekarang ada banyak berita kan yang anak-anak muda tuh yang kayaknya udah ngumpulin duitnya, karena mereka entah bagaimana ya juga mungkin dengan sosial media dan lain sebagainya. Jadi cara mereka untuk value atau bagaimana mereka berbeda gitu loh. Jadi, aduh 300 juta tuh aku tadi agak, itu 2019 ya? Udah ada sosial media loh itu, 2019. Saya DPRD ya? 2019 justru pake sosial media sebenarnya. Jadi, prefik ketika maju 8 ribu followers, sampai setelah menjelang pemilihan ada kurang lebih 30 ribu followers, dan ini terkonversi. Akhirnya suara yang saya peroleh 16 ribu. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa ternyata peranan sosial media juga cukup berpengaruh untuk media campaign kita di lapangan. Aku sih mau bilang begini aja ya, ini kan kalau caleg-caleg muda nih, enaknya kalian adalah tampang-tampang kalian. Kalau kita nih, dari aku yang generasinya bukan generasi kalian, adalah pertama tampang. Tiga hal nih ya, dari caleg muda yang biar saya dilihat. Tampang. Tampang. Nah, disini ganteng dan cakep. Semua yang ada di depan disini. Yang kedua tuh pasti nama. Nama Effendi udah gak ada lagi. Effendi, nama Ify udah gak ada lagi. Kalian, Cindy, Sandra, udah cakep-cakep. Ruby, gitu ya. Uh, nama udah ok. Seno, Seno, DPRD. Ya, Seno. Makanya DPRD dulu. Makanya Seno, DPRD. Oke, yang ketiga apa, Vi? Iya, yang ketiga rekam jejak. Nah, aku butuh diakinkan aja rekam jejak kalian gitu loh. Oke. Jadi, itulah pertarungan caleg muda di arena politik. Apakah memang ada rekam jejaknya, ada nasibnya, atau juga demi politik kekerabatan. Kembali setelah jeda berikut ini. Kompas TV, menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga, calon presiden. Minggu, 7 Januari, pukul setengah 5 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mood booster favorit. Gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental berpadu rempah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Saya lagi ingin bertanya, Rifki. Perkenalkan, saya Rifki Abdillah, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Dari konsolidasi-konsolidasi kami yang sudah kami lakukan, yang sering kami jalankan, mana gagasan dari caleg muda yang ada di depan ini yang mendebankan gagasan anak muda Indonesia hari ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Ayu untuk menjawab ya soal gagasan. Gagasan untuk bisa merauh, meraih suara-suara anak muda yang masih bimbang. Gagasan apa sih yang mau dibawa oleh Ayu? Baik, sebenarnya kebetulan mengungkit terkait diskusi. Saya juga sering mengadakan diskusi selama dua tahun terakhir dari setiap kota ke kota, dari sebelum saya memantapkan diri sebagai caleg DPR RI. Jadi sudah berlangsung selama dua tahun dan di situ saya datang seorang diri dan floor-nya, pesertanya itu siapa saja boleh datang. Di situ saya memperkenalkan diri bahwa saya di sini sebagai politisi muda, di mana saya butuh dua arah. Saya butuh masukan dari teman-teman yang di mana mungkin ada ketertarikan di dalam politik, namun belum tahu untuk memilih bendera yang mana. Dan saya di sini selalu menekankan bahwa berpolitiklah di mana pun tempat kalian yang menurut kalian idealismenya sesuai sama kalian. Terserah mau di mana pun gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masuk Partai Amanat Nasional, saya akan terima dengan tangan terbuka gitu. Tapi kalau misalnya milih di tempat lain pun gak apa-apa, gak masalah. Tapi saya selalu menekankan bahwa berpolitik itu memang penting dan mungkin menyangkut juga sama pertanyaan yang tadi yang pertama. Karena berpolitik itu bukan cuma hanya menjual program apa yang bisa kita bawa, bahwa kitanya sebagus apa, pendidikan kita setinggi apa. Tapi bisakah kita merangkul jembatan-jembatan ini gitu. Bisa gak sih kita merangkul orang-orang untuk sama nih satu visi sama kita, sama nih satu frame sama kita. Dan itulah yang gak bisa kita dapat gitu. Namun dalam ilmu-ilmu berpolitik kita, ilmu-ilmu yang kita punya untuk merangkul orang, karena berpolitik itu sebenarnya apa sih gitu. Selain untuk ngomong, selain untuk mengumpulkan orang gitu, kita menyapakan satu pikiran gitu. Dan itulah yang sebenarnya gagasan-gagasan yang saya pun selalu ambil dari setiap diskusi-diskusi yang saya lakukan selama dua tahun terakhir. Baik, kalau Sandra tadi kan sebagai data analis ya, melihat berbagai macam data. Tapi persisnya kalau nanti Anda seandainya terpilih ke Senayan, gagasan seperti apa yang akan dibawa? Ada gak sih satu benang merah anak-anak muda ini ingin membuat apa di parlemenan? Atau ikut arus saja semuanya dengan para elit-elit partai yang sudah senior itu? Oke, jadi kalau boleh bercerita sedikit, saya pun juga ikut sebagai caleg DPR RI, bukan untuk mencari duit, karena insya Allah saya akan mengwakafkan seluruh gaji dan tujangan saya 100% untuk DAPIL. Jadi apa yang saya janjikan untuk masyarakat dan sudah saya utarakan dari sekarang, pertama adalah transparansi. Saya harus selalu komitmen saya adalah mempublish semua data baik dari pertama, FGD, Focus Group Discussion. Siapa yang hadir, apa yang disetujui, apa yang tidak disetujui. Dan kedua, alur dana, reses, dan dana-dana lainnya. Buka semua? Dan akan dengan sangat transparan kita publish dan kita kritik sama-sama. Jadi saya enggak mau sebagai DPR RI, berarti saya yang paling benar, saya tidak ada ruang untuk berkembang. Tapi karena ini adalah caleg-caleg muda, kita adalah caleg-caleg yang berani untuk bilang, mungkin saya salah, mungkin saya harus mendengarkan Anda, mungkin kita harus memperbaiki. Kita adalah anak-anak muda yang ingin selalu berproses dan... Always connecting ya, dengan constituent ya. Oke, baik. Kalau Ruby, ini kan Gerindra kan relatif paling banyak nih, caleg-caleg muda yang ditempatkan oleh Partai Gerindra di DPR. Tapi strategi Anda untuk mengatasi senior-senior dari Partai Gerindra, kira-kira dari senior dari partai lain tentunya. Apa strategi khusus yang Ruby siapkan? Kalau menurut Ruby, senior-senior di partai itu justru kita jangan anggap musuh. Mereka adalah mentor kita. Mentor? Mentor kita. Tapi kalau satu dapil kan saingan juga nanti. Tapi tetap aja mentor kita, mau gimana pun kita masuk ke partai, kita harus masuk internal partai, itu sangat penting sekali. Dan kita harus mengerti kebutuhan partai itu apa, kebutuhan masyarakat apa. Dan untuk mempunyai senior sebagai mentor yang memang sudah pernah mencalonkan diri, seorang petahana, itu ilmu tambahan bagi Rumi. Untuk bisa bertukar ilmu, untuk membagi gagasan, itu sesuatu yang menurut Ruby sangat penting bagi kita caleg muda. Jangan dengan pikiran kita saja, tapi juga menerima input dari orang yang sudah mengerti pekerjaannya itu sebenarnya seperti apa. Oke baik, Ify sudah memasarkan ide-ide dan gagasan. Anda masih bimbang, masih bingung? Tentu masih, masih bimbang, masih ragu. Apalagi yang mau dicari. Sudah terlihat dari wajahnya sudah. Iya, karena keren-keren sebetulnya idenya. Sekali lagi kan ya gini ya, tentunya aku masih butuh berkenalan. Wajar dong, ya wajar dong. Ya kan aku mau jadi, ibarat kata aku mau cari orang yang akan menjadi pendampingku, dalam tanda kutip yang bisa menjadi orang yang menyuarakan kepentinganku untuk tahun yang panjang gitu loh. Jadi ya tentunya aku harus benar-benar lihat satu per satu gitu. Masa kenalan kita baru begini aja belum seberapa. Sorry ya teman-teman. Tapi kalian sebagai caleg-caleg muda sih aku apresiasi banget. Gini, kalian tuh keren-keren ya pendidikannya, kemudian cara bertuturnya, ide gagasannya, apa yang sudah dilakukan. Walaupun gitu kan ya, itu tadi mungkin baru sebagian kecil ya. Gak tau apakah memang baru segitu atau memang sebetulnya sudah banyak. Ngomongnya mula-mula enak, lama-lama gak enak. Lalu begitu nadanya, mula-mula enak, lama-lama gak enak lagi. Enggak, aku tuh sebenarnya cuma kepingin tahu aja jadinya nanti tuh kalian kalau misalnya, kan tadi nih dikatakan bahwa pengen banget anak-anak muda lebih sadar berpolitik gitu kan. Ya terus kalau sadar berpolitik terus... Pahin? Iya ngapain gitu, iya kan. Itu sih aku... Atau nyambung kalau boleh, nyambung Ivi sama tadinya. Coba pendek. Pertama siapa? Faisal. Faisal belum terjawab tadi. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta misalnya gitu ya. Iya. Tapi Faisal, tar dulu Faisal kamu tadi ngomongnya agak selalu ketu ya ketuaan. Santai aja ngomongnya sama yang muda-muda. Santai gitu. Waktunya dikit. Kalau waktunya dikit justru lebih santai lagi. Bro and sis gitu. Kami ngomongnya. Jangan. Eh, jangankan mereka capres aja di bawah tekanan waktu juga bingung-bingung. Bingung juga. Oke. Memang ngomong, masih ngomong. Silahkan ngomong. Pendek ya Pak. Iya, kalau boleh. Iya, sadar politik katanya ya. Siapa yang mengetahui isi draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu yang diributkan oleh masyarakat pada saat ini. Ada dua isu kan ya? Iya. Gitu Faisal ya? Iya. Ada yang mau memberi tanggapan? Tanggapannya nanti aja. Oh nanti. Tanggapannya nanti ya. Sehingga ini memang problem di kadirisasi dan regenerasi internal partai politik. Apakah kehadiran caleg-caleg juga ini bisa terjadi estafet kepemimpinan di legislator? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres. Terima kasih. 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 Kalikannya gitu, ya kayak kita nyalek banyak isu-isu yang enggak-enggak gitu tentang caleg itu gitu. Kalau saya mau. Mau ya? Kenapa ada alasan tertentu? Saya ingin mencoba hal yang baru dan pasti saya bisa kalau sampai saya ikut caleg. Kenapa ya? Karena nggak terlalu suka sama politik. Mau, karena alasannya dari saya lihat sendiri keadaan-keadaan politiknya banyak yang enggak jujur, banyak yang korupsi. Mungkin dari saya sendiri ingin merubah sistem. Mau gitu ya? Kenapa? Karena kalau nyalek itu kan jadi wakil rakyat. Wakil rakyat itu mau bangun daerah rakyat sendiri untuk kepentingan rakyat. Secara pribadi, kalau keinginan, saya tidak punya keinginan untuk mengikuti caleg. Awasannya, ya siapa tahu kalau nyalek bisa ngebantu masyarakat, mungkin bisa ngelakuin hal yang enggak bisa dilakuin sama pendahulu-pendahulu. Kalau untuk saat ini sih tidak ada pikiran kesana, karena menurut saya untuk menjadi seorang nyalek itu harus mempunyai banyak pengalaman di bidang politik. Dan saya masih seorang mahasiswa yang harus mempunyai banyak pengalaman untuk mengarah ke sini. Ya itulah suara publik, saya ingin bertanya kepada mahasiswa yang hadir di studio. Siapa yang setelah lulus kuliah ingin nyalek? Oh banyak juga. Semua. Banyak juga yang ingin nyalek, luar biasa. Coba salah satu yang ingin, alasannya apa yang ingin nyalek? Saya Lelilut Fiatul Mahbubah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada pun alasan saya sendiri, ingin menjadi, bercita-cita ingin menjadi anggota legislatif. Karena seperti yang saya lihat di sini, menjadi anggota legislatif itu terlihat seperti superhero di... Superhero, wah luar biasa. Superhero dalam pemerintahan yang mengorbankan, bisa mengorbankan diri sendiri gitu. Oke, superhero menyalurkan aspiraya yang tidak berniat nyalek. Ada nggak? Oh, sedikit coba, kenapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Aryan Temanulang dari BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul. Sejauh ini, saya belum berpikiran untuk kesana, untuk jadi caleg. Karena saya masih memikir skripsi ini. Karena lulus dulu, saya masih fokus studi dulu nih. Lebih realis nih. Belum memikir sejauh ke pesana. Tapi dari pemaparan gagasan dan ide daripada 9 caleg di depan ini, sangat-sangat bagus seperti yang kata Mbak Vivi yang cantik tadi. Sangat bagus ide-idenya. Saya harap gagasan ini bukan sekedar omongan semata. Nah, saya harap semua gagasan para caleg ini memiliki bukti nyata dalam menjaga dan menatai lulusan untuk ke depannya. Terima kasih. Oke, baik ya. Itu dari pandangan-pandangan dari mahasiswa. Saya ingin bertanya kepada Hillary dulu. Hillary, jadi kalau Anda milih partai politik, tempat Anda ingin menjadi caleg, itu dasarnya apa sih? Dulu kan pernah di satu partai, kemudian sekarang berpindahnya. Anda pilih itu apanya sebetulnya? Sebenarnya saya memilih partai yang bisa membuat saya menjadi diri saya sendiri. Menjadi diri sendiri? Saya mempertahankan idealisme saya itu dengan cara saya sendiri. Di mana saya, tadi Ruby sempat sampaikan, beruntung punya mentor. Kalau saya secara pribadi jujur menyampaikan, tolong anak-anak muda di sini, kalau ingin jadi politisi, tolong jangan belajar dari senior-senior. Tolong jadi anak muda yang membawa suara baru. Karena jujur saja namanya DPR ya, DPR dan politisi adalah salah satu lembaga yang punya penilaian kepercayaan publik paling rendah. Jadi kalau kita belajar dari senior, kita akan sama seperti mereka. Dan ketika kita jadi sama seperti mereka, kita sebenarnya tidak hanya datang ke DPR untuk bawa gagasan loh. Itu datang untuk melindungi masyarakat. Jadi kalau Anda milih ya dari Nasdem sekarang ke Demokrat, pilihan pribadi Anda atau didorong oleh ayahnya sih? Kalau saya, saya pilihan pribadi saya karena saya dan ayah saya dan ibu saya cenderung selalu beda partai. Oh, keluarga beda partai memang. Almarhum ibu saya dulu pernah beda partai. Kemaah jumbukan dalam keluarga ya, dalam pilihan partai ya. Karena membawa keluarga politisi juga ada, selain saya anak dari politisi, saya seorang anak narapidana juga Pak. Jadi ketika kita membawa nama keluarga, sebenarnya itu tidak hanya privilege yang datang. Tapi misalnya, oh dia anak koruptor, dia anak maling, dia anak narapidana. Itu menjadi hal yang sebenarnya kita bisa ceritakan ke teman-teman. Dari situ teman-teman boleh lihat, jangan belajar dari senior, jadilah politisi sendiri yang punya warna sendiri. Walaupun teman-teman mungkin harus disingkirin cepat kayak saya. Menjadi diri sendiri, oh luar biasa ya. Coba. Boleh gak kami berdua omong? Iya, lu jujur banget ya, tapi I like, I like it. I like how you say it gitu, maksudnya tuh ya berani mengatakan ini ya. Tapi meskipun ada satu hal juga sih, ya memang ya jangan sampai juga kamu nanti jadi lupa bahwa gak perlu belajar dari mentor juga, karena setiap manusia itu punya sisi baik. Oke. Iya aja sih, bener gak sih? Kalau aku sih yes ya. Oke, besok ke Ismail dulu. Ismail, jadi dari DPRD naik kelas ke Senayan, sebetulnya semata-mata cari penghasilan yang lebih besar atau perjuangan yang lebih luas sebetulnya? Kalau realisasnya penghasilannya pasti lebih besar, tapi itu bukan tujuan saya. Bukan tujuan, tujuannya apa? Itu bukan tujuan saya. Apa yang saya lakukan sepengalaman 4 tahun di DPR, ada satu fraksi yang begitu kuat hari ini mengalahkan 9 fraksi yang lain yang ada di DPR. Fraksi apa itu? Fraksi netizen. Oke. Dengan metode viralisme. Dan metode pendekatan inilah yang saya lakukan ketika hampir 4 tahun di DPR. Tahun pertama ada wilayah yang hampir setiap akhir pekan, hari Minggu, hari Ahad, macet karena tumpukan mobil truk. Tidak pernah ada selama ini yang memviralkan itu. Begitu masuk di bulan pertama, saya viralkan bulan berikutnya dikerjakan. Artinya apa? Bahwa kekuatan sosial media yang kita miliki ternyata mampu mengubah kebijakan. Jadi maksud saya adalah jangan sepenuhnya berharap ke kita-kita semua. Kenapa? Partisipasi publik itu sangat dibutuhkan. Teman-teman ini adalah pemegang kendali kekosaan yang sesungguhnya. Tapi didengar enggak? Masalah kan teriak-teriaknya enggak pernah didengar. Saya ingin sampaikan, inilah kenapa mau subliman, tahun 2024 kita pastikan diberikan kebijakan kewenangan kepada partai yang betul-betul menghadiri setiap forum-forum yang kemudian partai minta. Artinya apa? PKS selama ini tidak bisa melakukan itu karena sendiri. Coba aja PDIP, coba aja P3, coba aja PKB dan partai yang lain misalnya. Kalau PDIP ini kan problemnya, kan caleg yang muda yang disodori oleh DPP kan paling kecil tuh. Enggak sampai 20 persen memang terhambat kaderisasi di PDIP anak muda ya? Enggak gede juga kok. Di data tadi kan gede juga. Artinya gede juga di data tadi. Enggak tapi kurang dibanding yang lain. Paling enggak beda satu dengan PKS. Kati gini, gini mas. DPP perjuangan itu kita belajar sebelum SMA harus SMP dulu. Sebelum SMP harus SD dulu. Oh gitu, enggak boleh loncat ya? Kalau akselerasi agak repot kita di PDI. Maka kita belajar proses itu dari step by step. Di PDI itu bahkan di kepertaiannya kita punya kaderisasi berjenjang. Dari level peratama, media utama, enggak ke guru kader. Sehingga kita terbiasa untuk berproses, belajar satu per satu. Enggak kelamaan ya? Enggak lah, kita kan masih muda, umur politik masih panjang, perjuangan masih banyak. Kita buktikan. Enggak bisa aja Anda kan mungkin? Kalau perkara-perkara kecil kita setia mengerjakan dengan tutas, perkara besar pasti juga akan setia. Kalau Abraham Golkar, kalau Golkar gimana? Ini kan juga enggak terlalu banyak sebenarnya caleg-caleg muda yang didorong oleh Golkar. Terhambat juga regenerasi anak-anak muda di Golkar? Justru tidak. Golkar ini luar biasa karena kaderisasinya kita punya Golkar Institute yang pertama. Lembaga itu? Lembaga untuk sekolah kaderisasi untuk membuat kebijakan publik, itu yang pertama. Yang kedua, Golkar ini memiliki kader-kader under 40 yang masuk di kepala-kepala daerah maupun anggota-anggota legislatif. Saya pun sebelum maju nyaleg di tahun 2024 ini saya menghadap ketua umum. Saya bilang ke ketua umum saya, Pak Ketum, saya ini mau nyaleg mau menang. Yang saya lawan senior. Jadi kalau misalnya saya harus mengisi kontestasi pilek ini hanya buat lucu-lucuan, saya mau nikah ini Pak, saya mending bangun rumah. Saya bilang gitu. Terus Pak Ketum jawab apa? Saya bilang silahkan, saya berikan kamu fair fight. Saya bilang siap, bisa jalan. Oke, baik. Kalau Cindy, Nasdem. Jadi proses regenerasi. Iya, betul. Dari apa, Anda sebagai caleg dari Nasdem yang sekarang mencoba kesenayan. Punya nggak sih Anda punya karir pet gitu, satu saat akan menggantikan Surya Palos sebagai ketua umum partai gitu. Tapi maksudnya disini saya mau cerita pengalaman saya dulu. Tentu dalam proses kaderisasi, saya ini dua masuknya. Yang pertama adalah sebagai bendahara partai di Sumatera Barat dan juga caleg muda. Tentu ini merepresentatif komitmen dari partai Nasdem untuk meregenerasi gitu. Dan Pak Surya Palos pernah bilang bahwa partai Nasdem ini harus mengikuti kontestasi pemilu tidak hanya untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, tapi beliau sudah memikirkan visi-misi 20 sampai 30 tahun ke depan. Tentu karena itu kita tahu pentingnya regenerasi yang ada di partai Nasdem. Dan yang kedua, saya ini juga ikut proses kaderisasi. Mulai dari apa? Mulai dari pelatihan-pelatihan, BIMTEK, program kepartaian, dan ini sangat penting sehingga kita sebagai politisi juga... Kalau dipendekin jawabannya iya apa enggak? Oh iya tentu iya. Jadi suatu saat memang kalaupun ada keadaan yang memungkinkan, bisa juga kan menggantikan Pak Surya Palos gitu ya. Iyalah, kan kaderisasi-kaderisasi. Iya dong, ditonton loh ini oleh Pak Surya Palos ya. Tentu lagi maksudnya karena kita kan mulai dari usia, kalau saya sendiri 24 tahun, jadi mungkin saya punya waktu yang banyak untuk mematangkan diri saya sebagai politisi gitu. Oke, kalau Sandra, ini kan di P3, caleg muda dan kemudian perempuan. Ada enggak sih handicap dari muda dan gender untuk naik karir politiknya di P3? Oke, sebenarnya kalau dari yang saya rasakan selama ini di P3, justru kita diberikan karpet merah. Karpet merah? Iya, untuk caleg-caleg muda dan apalagi perempuan. Bahkan Ketua Bapilu kita, Bang Sandiaga Uno, beliau pernah bilang tuh pas Rakernas ya, kumpul semua caleg DPR RI, bahwa P3 itu sebenarnya partai para perempuan juga loh. Jadi itu memang salah satu dari program-program kita. Jadi kalau dari saya sendiri, saya merasa juga P3 itu secara data, sebenarnya partai yang paling inklusif terhadap teman-teman disabilitas juga. Jadi memang kita terbuka untuk semuanya, dan justru kita pengen anak-anak muda, ayo lirik dong partai kita yang udah partai. Sandra, kamu digelarin karpet merah, bukan karpetnya hijau. Oh iya. Merah sama hijau. Oke saya ke Rafib ya, Rafib kalau di PKB ya, sebetulnya bagi anak-anak muda gitu, karir politik itu ya menentukan siapa apakah memang rekam jejak, kinerja, atau memang ada juga endorser-endorser dari dalam, dan bagi saya sendiri punya nggak sih target politik? Satu saat saya harus menggantikan Gus Muhaimin Iskandar. Ini bahaya kedua nih, Fib. Karena masih panjang nih Gus. Jadi gini, kalau bicara partai kebahagiaan bangsa, hari ini satu, kita punya ketua umum yang paling muda waktu itu, kalau nggak salah pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Tujuan PKB hari ini bukan hanya lagi berbicara mengenai kesempatan anak muda, tetapi berbicara mengenai bagaimana anak muda benar-benar bisa direpresentasikan, anak muda benar-benar bisa diwakilkan, dan kesetaraan dan kesempatan terhadap anak muda itu terbuka luas. Itu yang pertama. Jadi bagi saya PKB selain bicara partai kebangkitan bangsa, dia bicara partai kita bersama. Partai kita bersama. Ruby, jadi kalau Gerindra kan kelihatannya memang banyak kader-kader muda yang kemudian tampil gitu. Tapi yang kering muncul di ruang-ruang publik hanya itu-itu aja, apakah memang agak tersendat regenerasi anak-anak muda untuk tampil dalam ruang-ruang publik? Mungkin yang disorot bukan yang muda, tapi yang muda tetap ada di ruangan situ. Ada ya? Ada dong. Jadi salah yang salah televisinya gitu. Seperti datanya kan terlihat bahwa memang Gerindra ini top 5 dari partai-partai yang memprioritaskan anak-anak muda. Dan memang di partai itu kita juga dimudahkan untuk berpartisipasi, diberikan tempat untuk memastikan kita ini bagian dari perubahan. Bagian dari perubahan kita diberikan posisi-prosisi strategis, kita diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri, menjadi dewan di dapil-dapil yang terpenting. Oke baik. Kalau Ayu ya, PAN. PAN ini kan memang cenderung ya, artis masuk ke PAN. Anak-anak muda diberikan ruang. Nah kalau Ayu sendiri ini target politiknya setelah nanti ke DPR, mau ngapain sih? Punya nggak satu saat aku harus jadi ketua mempan, menggantikan Bang Zul Ghibli Hasan gitu. Atau jadi presiden sekalian? Kebetulan kalau di Partai Amanat Nasional nggak ada yang nggak mungkin ya. Mendiri pun bisa dikeser. Tapi niat nggak? Kalau ada kesempatan akan maju sih. Nah ini yang bagus kan, jelas clear maunya gitu. Ya karena di Partai Amanat Nasional memang partai yang inklusif dan memang kaderisasinya mungkin nggak seperti partai-partai lain gitu. Jadi kalau di PAN itu, kalau kita memang pintar, cerdas dan cerdik, kita bisa lebih licin untuk masuk-masuk ke DPP, untuk masuk-masuk ke jaring-jaringan yang lain. Seperti itu, jadi sesuai aja kalau misalnya kita merasa mampu atas kapasitas dan kapabilitas kita, ya berani aja untuk PAN. Ini kalau licin maksudnya gimana? Kalau licin? Saya agak hati-hati mendengar. Licin nih pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau jalanan licin kita gampang ke play set. Licin maksudnya? Maksudnya tadi Pak, pintar, cerdas dan cerdik. Itu kita bisa licin untuk masuknya, gampang gitu. Pintar, cerdas, cerdik, licin. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya, saya juga benar-benar baru dua tahun terakhir, yang di politik dan memang saya memilih di Partai Manat Nasional karena ya saya lihat itu inklusif. Dari sebelum saya menjadi kader, Pak Zul Kifriasan sudah mengundang saya untuk ke rumahnya, makan malam bersama dan satu meja dengan beliau. Maka dari situ saya berpikir, emang boleh ya se-inklusif ini gitu. Dan itulah Partai Manat Nasional. Oke, jadi apa jaminan dari para caleg muda untuk menggayat suara pemilih muda dan pemilih mula? Kami kembali setelah jeda berikut ini. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap Dari filter inovatif, Airflow Filter Marlboro Filter Black, Persu Flavor Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Donsana Minangkabau Sebagai caleg yang paling banyak turun hingga ke pelosok daerah Dan sampai saat ini 600 titik, saya yakin betul bahwa saya memahami permasalahan yang kalian hadapi, yang masyarakat hadapi. Dan tentunya secara formal ketika saya duduk di kursi DPR RI, saya akan bantu menyuarakan dan memperjuangkan masalah-masalah yang kita semua hadapi. Terima kasih. Oke, kemudian kepada Seno, Sen dari DPR di kota Surabaya. Apa yang mau kerjakan? Surabaya adalah kota yang menjadi barometer di berbagai hal. Kota maritim punya situasi sejarah pendidikan yang panjang, sehingga masyarakatnya pun terbuka egaliter dan inklusif. Anak-anak mudanya jumlahnya banyak. Oleh karena itu, kalau misalnya nanti saya mendapatkan amanat dan tanggung jawab untuk duduk di DPRD kota Surabaya, saya ingin memastikan dalam setiap proses musren bank kota Surabaya, harus ada anak-anak muda yang terlibat bahkan di tingkat RT, RW sekalipun. Saya ingin memastikan agar sistem pendidikan kita terevaluasi dengan baik dan DPRD terbuka bagi semua anak muda untuk masuk, karena itu rumah rakyat, bukan hanya rumah para politisi, BD Perjuangan siap mengawal itu. Terima kasih. Oke, baik. Sandra Salsabila. Baik. Assalamualaikum, are-are malang. Jika saya memang terpilih menjadi DPR RI yang duduk di Senayan, yang pertama kita akan berkumpul di posko saya, jadi jika Anda ada keresahan ataupun masalah apapun, Anda tinggal datang ke saya, kita cari solusinya sama-sama. Short termnya bisa pakai duit wakaf saya dari gaji dan tunjangan, long termnya ayo kita suarakan sama-sama di parlemen. Terima kasih. Baik. Mas Abraham Sri Jaya, Partai Gokar. Ya, terima kasih. Apabila kami terpilih, yang pertama akan kami lakukan adalah membuka rumah aspirasi sahabat Abraham Sri Jaya di Purwakarta 39 Menteng, yang nantinya semua warga yang mempunyai keluhan atau aspirasi bisa datang ke sana, sekaligus kami juga akan membuka website Abraham Sri Jaya.com sebagai transparansi seluruh dana yang saya dapat, semua masyarakat bisa melihat dan ikut mengawasi. Dan apabila kami diberikan di komisi yang terkait, yaitu adalah komisi tiga mengenai penegakan hukum, kami akan berjuang mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Terima kasih. Baik, kemudian Ruby, tolong disampaikan apa yang akan Anda kerjakan seandainya Anda terpilih. Ya, tapi pun kepada semua teman-teman Ruby yang ada di Dapil Lampung 1, jika kita terpilih, kita akan selalu memperjuangkan semua aspirasi masyarakat, teman-teman dan kerabat kita untuk memastikan kita semua mampu menjadi mandiri dalam ekonomi ini. Cukup. Oke, baik. Itu dari Ruby, sekarang Hilary Brigitta Lasut yang sudah pernah di DPR, kalau terpilih lagi, kemudian apa yang Anda kerjakan kemudian? Baik, keluarga sulut, di Indonesia semua apa-apa butuh orang dalam, saya akan kembali lagi menjadi orang dalam buat warga masyarakat kecil, seperti yang sudah saya lakukan selama ini, setiap kasus-kasus yang sudah masuk, yang selama ini tidak jadi diatensi karena saya turun dari jabatan, akan langsung saya kembalikan, akan langsung saya minta atensi dari pihak-pihak terkait, dan saya tentunya akan melanjutkan program yang kemarin, di mana semua gaji dan tujangan saya berikan kembali untuk masyarakat dengan bantuan hukum dan program beasiswa dari Yayasan sendiri. Terima kasih. Oke, itu Brigitta Lasut. Selanjutnya Mbak Ayu Arianti. Assalamualaikum, AATT, Kota Bogor, Kabupaten Sianjur. Saya akan pastikan bahwa ketika saya menjadi DPR RI adalah saya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan Dewan Perwakilan Partai Politik. Terima kasih. Oke, baik. Dewan Perwakilan bukan Dewan Perwakilan Partai Politik. Kalau menurut Bang Effendi nih, kita hitung-hitungan aja Bang, kira-kira aja. Dari sekian banyak ini, ada berapa yang lolos ke DPR Bang? Setelah tadi dengar statement terakhirnya. Kalau saya sih lihat-lihat, ada lima mungkin ya. Lima ya, termasuk aku ya. Kalau Ivi? Oh, lima? Lima doang. Iya, kalau Ivi? Aku empat. Oh, aman berarti. Artinya, lima yang sebelah sini, empat yang sebelah sini. Oh iya, lolos semua berarti. Oke, Pak. Tampak karatanmu apa? Iya, dari penampilan yang terakhir ini ya, saya masih melihat yang disampaikan itu masih sesuatu yang kalau nggak meso makro. Agak besar gitu, kecuali tadi ada dua ya yang mengatakan nanti datang saya sampaikan apa yang mau dilakukan di dalam bersama-sama. Ordal tadi dalam konteks yang positif itu, lalu sama-sama menyumbangkan gaji untuk apa yang dibutuhkan. Tapi mungkin ya, mulai dari bone dan lain-lain itu, ada satu atau dua yang khas betul. Apa? Jadi, what is in for me? Kalau saya milih Ismail misalnya, atau Rafif, atau Cindy, atau Seno, Sandra, Abraham, kemudian Ruby, Hillary tadi sudah, dan Ayu. Langsung mereka dapat apa gitu? Sesuatu yang khas dari daerah pemilihan masing-masing. Itu belum terlihat di level mikronya. Mudah-mudahan itu bisa dijawab ya. Oke, baik. Ivi? Kalau aku sih, teman-teman pokoknya semangat aja gitu ya. Pada dasarnya aku senang ngeliat kalian anak muda dengan banyak ide, ada banyak pemikiran yang sangat luar biasa. Cuman, aku cuma mau bilang aja bahwa kalian harus betul-betul paham bedanya kuasa sama wewenang. Pahami itu ya. Karena kuasa yang punya kita loh. Yang punya kita nih, rakyat kuasa. Yang punya wewenangnya kalian. Nah, jangan sampai kalian begitu sudah lolos, tiba-tiba jadi merasa berkuasa. Nah, itu ya. Jadi benar-benar pahami, hayati dibaca-baca lagi ya. Apa sih bedanya kuasa dan wewenang? Kalian yang mengganggu wewenang, kita yang punya kuasa. Baik, Ivi, Effendi, mahasiswa, dan sembilan caleg yang telah hadir di Studio Satu Meja. Terima kasih telah bergabung dan hadir di Studio Satu Meja The Forum malam ini. Hadirnya caleg muda bisa membawa harapan. Tapi, bisa juga berbuah kekecewaan. Harapan bisa datang jika DPR muda bisa mengubah kerja birokratis parlemen di kantoran yang disekat fraksi-fraksi menjadi kerja-kerja lapangan perseorangan sebagai penyambung lidah rakyat si impunya kedaulatan. Kecewaan publik kembali datang. Jika DPR muda hanya memanai atribut yang terhormat sebagai pekerjaan dan bukan sebagai panggilan. Kecewaan bisa kembali datang. Jika DPR muda hanya menjadi kepanjangan tangan elit partai yang membuat mereka tak punya kedaulatan dan lebih bertumpu pada kekerabatan. Lewat kemajuan teknologi, DPR muda suyukianya mampu mengembangkan sensitivitas terhadap rakyat, punya empati terhadap dirita rakyat, serta berkemampuan teknis mengolah kuasa bicara di parlemen untuk memperbaiki nasib rakyat. Tetap saksikan Kompas TV untuk memperbarui informasi seputar pemilu, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.